Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenalkan nama saya Siti Aminah Lin 21105010043 Dari Perbagaan Syariah 1 Saya kelompok 6 yang akan Mempresentasikan tentang Lembaga atau jenis-jenis Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan adalah Badan usaha yang memberikan Fasilitas perbankan kepada Masyarakat umum secara langsung Yaitu seperti penyimpanan Pinjaman atau kredit Dan juga pembayaran Lembaga Keuangan dibagi menjadi Tiga yaitu Bank Sentral, Bank Umum Dan juga Bank Perkerdikan Rakyat Yang pertama adalah Bank Sentral, Bank Sentral adalah Bank yang bertanggung jawab untuk Menjaga kestabilan nilai rupiah Dan juga mengawasi lembaga-lembaga Keuangan Peran Bank Sentral regular pasar Atau uang atau kaluta asing Yaitu Yang pertama Bertindak sebagai bank pada pemerintah Yang kedua Bertindak sebagai bank pada bank umum Yang ketiga yaitu Pencetak, pengedar, dan menarik uang Ada pun tugas dari Bank Sentral Yaitu Satu Merumuskan, penetapkan, dan melaksanakan Kebijakan moneter Kedua Mengatur dan menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Bank Indonesia Merupakan satu-satunya lembaga Yang berwenang untuk mengeluarkan Dan mendonasikan uang rupiah Serta mencabut, menarik, dan memustahkan uang Dari peredaran Yang ketiga yaitu Mengatur dan mengawasi Bank Indonesia Menetapkan aturan Memberikan dan mencabut izin bank Melaksanakan pengawasan Serta memberi sanksi Bagi bank yang melanggar Yang kedua adalah Bank umum Bank umum adalah Bank yang melaksanakan Kegiatan usaha Secara konvensional Dan atau berdasarkan Prinsip syariah Yang dalam kegiatannya Memberikan jasa Dalam lalu lintas Pembayaran Sifatnya yang diberikan Adalah umum Bank umum juga dinamakan Bank komersial Fungsi pokok bank umum Yaitu Satu Memfasilitasi Mekanisme dan alat Pembayaran yang lebih efisien Yang kedua Membentuk uang tunai Yang ketiga Mengumpulkan dan menyalurkan Kembali dana dari masyarakat Dan untuk masyarakat Yang keempat Memberikan fasilitas Dan layanan perbankan Ada pun kegiatan-kegiatan Yang dilakukan oleh Bank umum Yaitu Satu Mengumpulkan dana Dari masyarakat Dalam bentuk Tabungan Deposito Giro Sertifikat deposito Maupun lain-lain Yang kedua Menyalurkan kredit Kepada yang membutuhkan Ketiga Menertipkan Menertipkan Surat Pengakuan hutang Yang ketiga Yaitu Bank Perkreditar rakyat Atau BPR Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan Yang dimaksud dengan BPR Adalah Yang menerima Simpanan dana Dalam bentuk deposito Dalam berjaga tabungan Atau bentuk lainnya Yang dipersamakan Dengan itu Ada pun kegiatan Yang dilakukan oleh Bank bekreditar rakyat Yaitu Satu Mengumpulkan dana Dari masyarakat Dalam bentuk simpanan Berupa tabungan Dan deposito Berjaga Memberikan Fasilitas kredit Memfasilitasi Pembiayaan Bagi rasabah Berdasarkan Prinsip Bagi hasil Sesuai dengan Ditetapkan Tonorita Menetapkan Dana yang dimilikinya Dalam bentuk Sertifikat bank Ada pun Bank syariah Yaitu Adalah bank Yang melaksanakan Kegiatan usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan ekonomi Ciri-ciri Dalam prinsip Kegiatan Bank syariah Yaitu Tidak mengenal bunga Dan adanya Bagi hasil Cukup sekian Presentasi Yang dapat saya Sampaikan Materi selanjutnya Yang akan disampaikan Oleh teman saya Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih